Deso Raya Hilmi disini yang akan segera membahas mengenai monthly favorite-nya aku April Favorites untuk 2016 Langsung aja ya, gak usah lama-lama openingnya Aku akan membahas beberapa produk yang aku pakai selama sebulan ini dan aku suka banget Tapi ada juga beberapa produk yang baru aku coba di penghujung bulan April Dan lagi jatuh cinta banget ya sama beberapa produk ini Nah, yang pertama yang aku mau bahas adalah Skincare Skincare ini dari L'Oreal Nih, ada dua Yang satu bentuknya serum Yang satu lagi adalah Moisturizer yang disebut Revitalift Filler dengan HA Aku juga baru belajar sih mengenai seputaran skincare ini Waktu kemarin aku datang ke eventnya L'Oreal Jadi dia private event gitu Aku diundang sama Pooch Kalau kalian tahu Instagramnya Pooch Dan kita semua diajak ngumpul di private dinner gitu Dan seru banget ya, kita ngobrol-ngobrol juga sama dokter kulit Jadi dia estetician Dia spesial untuk beauty and skincare Kita ngobrol-ngobrol banyak itu deh Pokoknya tentang pentingnya HA bagi regenerasi kulit kita Terutama kayak kulit aku kan kering Nah, ini dia katanya bisa sampai dengan 48 jam setelah dipakai Kedepannya akan tetap lembab Kelembapan kulitnya bener-bener terjaga Usianya kepala tiga bagus banget untuk pakai produk ini Untuk bener-bener diregenerasi lagi Diangkat lagi kekencangan dan kekenyalan kulit kita Pas disana itu kita dikasih kesempatan juga untuk tes kualitas kulit kita Hasilnya kulit aku kering banget Terus sensitivitasnya tapi bagus Jadi makanya aku bebel kan kalau pakai makeup apapun, brand apapun beda-beda Aku tuh nggak gampang maksudnya sensitif Cuma memang kalau kondisi kulit aku sekarang kan sensitifnya gara-gara hormon ya Panjang lah itu ceritanya udah sempet aku curhat panjang kali lebar juga di Snapchat Lalu berbagai macam kekurangan ataupun kesalahan ataupun miss yang terjadi di kulitnya aku tuh Bisa diperbaiki dengan menggunakan dua varian ini Jadi ini aku udah pakai udah dua mingguan, tiga mingguan Dan aku senang banget karena setidaknya aku sendirinya ngerasa nyaman Walaupun memang jerawat hormon susah ya Karena harus dari dalam juga diobatin ya Tapi aku tetap udah mulai ngerasa nyaman Kalau yang kemarin-kemarin itu sampai sakit banget kepas jerawatan ini kan bener-bener yang perih banget mukanya Nah tapi kalau pakai ini nih kekenyalan kulitnya udah mulai berangsur-angsur membaik So I really love this product Nah kalau yang ini katanya terinspirasi dari suntik filler Makanya bentuknya seperti jarum suntik Seakan-akan menggambarkan ini jarum suntik Dan kedua produk ini wanginya enak banget So kalau dipakai sebelum tidur Malah wanginya tuh bikin tidurnya jadi enak, jadi adem gitu, jadi nyenyak Ngerasa pas bangun tidur tuh jadi enakan Makanya aku lagi seneng banget pakai kedua produk ini Aku mau bahas sih Makarizo Hair Energy ini Dan aku gak inget aku pernah ngebahas ini atau enggak Tapi seinget aku, aku pernah sih brought up the story on my Snapchat Dan aku juga sempet bahas Oh aku bahas sih di video aku yang vlog Yang aku jalan-jalan ke Ion Mo Ini hair and scalp cream Jadi bukan buat kayak krimbat gitu ya Buat hair treatment, cuma didiuminnya juga gak lama-lama Di kepala, cuma sekitar Kalau aku gak salah cuma 5 menit, ya bener Cuma 5 menit aja didiemin Jadi kalau kita habis keramas Mandi, jadi ini kayak conditionernya gitu Kita balurin aja Ke seluruh kulit kepala kita Sama ujung-ujung rambut Didiemin 5 menit, habis itu keramas Wanginya enak gila Sekarang ini nih sudah jarang sekali Lebih tepatnya bahkan bisa dihitung pakai jari dalam sebulan itu Ke salon paling cuma sekali Atau bahkan gak ke salon sama sekali Jadi rasanya kalau bisa treatment di rumah Untuk rambut aku, aku senang banget Karena aku paling senang dari nyalon itu adalah ketika Pertama dipijit sih udah pasti Dan yang kedua adalah ketika selesai nyalon Pasti rambut kita wanginya enak banget Nah wangi-wangi itulah yang aku rindukan Dan akhirnya setelah menemukan produk yang ini Dan wanginya harus yang ini ya Yang aloe and melon extract Ini wanginya enak banget Aku sempet nyobain yang jeruk dipis apa Itu, oh, I don't like it at all But this one, I really love it Berikutnya, masih dari rambut Nah, jadi aku Minggu lalu Dapet paket dari Sephora Sephora Indonesia Ngasih aku ini, dari PR teamnya Ini adalah Percy and Reed London Percy and Reed from London Adalah produk untuk rambut Yang satu shampoo Yang satu lagi conditioner Ini wanginya enak banget I'm not saying the result is that amazing Tapi emang rambutnya jadi lebih ngembang Lebih enak aja Lebih gampang diatur Tapi wanginya itu sampai kamar mandi aku tuh ya Wanginya Besokannya, besok paginya tuh masih wangi Ada nge-date Atau ada special occasion Pengen rambut kalian tuh wanginya enak Duh, please cobain Ini shampoo gila Enak banget Aku gak tau harganya berapa Cek langsung aja Ke website-nya Sephora Di www.sephora.co.id Ini untuk yang volumizing Cuma Rambut aku tuh aslinya tuh emang udah keriting ngembang Jadi aku gak tau Gak bisa terlalu melihat perubahan yang signifikan Dari yang ngembang-ngembang di rambut But after all Nih, dari sini aja nih Aku nyem botolnya gini aja tuh wangi banget Bahkan pas aku nerima paketnya Kardosnya tuh wangi Aku bilang ini apaan sih dikirimin ke aku Pas aku buka ternyata shampoo ini Dan wanginya Enak kilang Enak kilang Enak kilang I really really recommend this Berikutnya kita akan membahas eyeshadow favorit Tiga produk ini adalah yang lagi aku pake di mataku sekarang Dan tutorialnya sudah di upload kan kemarin Nah, tiga produk ini Ini gak di mataku sih Ini blush on jadi di pipi aku Kita bahas yang mata dulu ya Jadi, ini iseng-iseng berhadiah Karena aku ngeliatnya lagi diskon dong Dan aku tuh memang gak punya selama ini Eyeshadow made yang warnanya cranberry kayak gini Nih, ini tuh kayak gini Ini yang ada di mataku sekarang Dan aku suka banget Dia easy to blend Dia lebih creamy teksturnya Dibandingin eyeshadow made drugstore pada umumnya Dan dia falloutnya emang agak banyak sih Minusnya disitu Cuma tapi aku suka banget Warnanya tuh cakep banget Cranberry-nya juga pas Gak yang merah merona Lebih ke fuchsia Tapi tetep cranberry sih sebenernya basicnya Cuma ini kan karena aku blend aja Dan Ini cuma 30 ribuan So, I'm so happy with this Cuma yang aku gak suka Dia pennya itu dari plastik Andaikan dia pennya itu Bukan dari plastik Jadi bisa aku taruh Di Z palette-nya aku Andaikan kalau dia itu pennya terbuat dari besi Jadi dia bisa nempel Di Z palette-nya aku Aku suka banget juga Ini yang aku pake Di mata aku Sampai ke waterline-nya aku Aku pake ini Tiga-tiganya warnanya Pigmented semua Bagus banget Kualitasnya oke Gak ada fallout Yang bikin repot Sama sekali Bener-bener keren banget Dan aku berniat Akan nambah lagi koleksi Mizu Lainnya Dari si eyeshadow-nya ini Aku sangat-sangat rekomen Dan ini harganya murah Tapi aku lupa Pokoknya ini murah banget Buat temen-temen sekalian Yang mungkin butuh Palette Bisa kasih look yang glamour Kayak gini Atau look-look yang dramatis Cuma Dia gak ada warna yang matte Atau mungkin yang dijual di Ion kemarin Gak ada yang warna matte Jadi aku dapetnya warna frosty semua Shimmery semua Agak susah untuk Bikin transisi Kalau tanpa warna matte Gak tau sih It's just me And my problem Probably some people bisa Cuma untuk aku yang matanya sipit Aku tetep butuh yang namanya warna transisi Untuk membantu Membuat dimensi di matanya aku Dan Mizu Palette ini Aku rekomen banget Ini murah Dan bagus banget Recommend this Dan ini blush on Yang lagi aku pake sekarang Ini aku mix Dua-dua warnanya Dan aku suka banget juga Ini aku beli diskon Jadi 37 ribuan Dari 40 ribu berapa gitu Nah ini Wardah Dia ada warna coral Sama warna pink Aku pake Dicampur keduanya Yang lagi aku pake sekarang Di muka aku Ini juga oke banget Kalau Wardah ini warna-warnanya Kayak permen-permen gitu Lucu-lucu banget Dan gemes-gemes Jadi aku suka banget Dan ini adalah produk Wardah pertama Yang aku pernah pake Aku gak pernah nyobain lipsticknya Kabarnya juga lipsticknya Wardah Bagus-bagus Kalau kalian pernah nyobain lipsticknya Wardah yang bagus Nomor apa yang harus aku cobain Tolong komen di bawah ya Dan blush on ini oke banget Aku sangat rekomen buat kalian semua This is so good So good Cintailah produk-produk Indonesia Dan berbicara mengenai produk-produk Indonesia Aku sudah sebulan ini Waduh dalam seminggu pasti pake Ini yang aku pake sekarang Si lipstick ini Ini adalah rollover reaction Ini produk Indonesia Jadi Memang yang ini aku gak beli sih Ini tim PR-nya rollover yang ngirim ke aku Tapi Even though Misalkan nih mereka gak ngirimin ke aku Aku tetep berniat akan beli ini Karena aku penasaran banget Sama kualitasnya Nah yang aku gak suka Aku kasih tau yang aku gak suka dulu ya Yang aku paling gak suka itu Adalah Mungkin kalau Prudence Kayaknya aku terima bad batchnya deh Jadi Prudence yang aku terima tuh Ngegumpal gitu Mungkin karena goncangan Kan dia gak di Bubble wrap sama si TPR-nya Waktu dikirim ke sini Mungkin karena goncangan Jadi dia kayak Ngegumpal gitu Jadi satu gumpalan Dan pas dipake Di bibir aku agak kayak Keriting-keriting Mungkin gatel gitu Nah jadi aku gak suka Yang warna Prudence itu Pas aplikatornya Aku tarik pun Bristle-nya juga Kayak udah keriting-keriting Nah kayaknya aku rasa Itu yang bad batch Karena Sepanjangnya aku tau Orang-orang lain Pengalamannya dengan Prudence Gak seburuk pengalaman yang aku So I think I just I just have a bad luck And a bad batch Terus Yang aku gak suka juga Itu Lizzie Karena Lizzie tuh Jadinya terlalu edgy Dan pucet Di mukanya aku But somehow People with the medium skin tone Bisa Membuat Lizzie itu Jadi keren banget Karena aku ngeliat Helua Pake Lizzie Bo Tapi kayaknya dia Mau pake apa aja Juga cantik sih Salah Here are my favorites My favorite adalah Warna-warna aman Ini kayak warna yang Sekarang di bibir aku Aku suka banget Ini bukan terracotta Bukan juga Moth Ini istimewa Ini adalah Sadie Yang ada di bibir aku sekarang Dan Somehow Sadie Di beberapa bibir orang Yang aku liat swatchnya Ada di rollover Yang di phototech gitu Kalo kita buka instagramnya rollover Kita liat Yang ngetag foto di rollover Yang pake Sadie Aku tidak menemukan orang Yang jadinya Sadie tuh mirip Kayak aku Mereka rata-rata Lebih deep Lebih mau Hasilnya Nah kalo aku tuh Enggak Dia lebih light Which I love very much So this is Sadie Nih Sadie tuh Cakep banget Oh my god Dia tuh kayak dusty rose Tapi lebih Lebih deep Yang bagus Walaupun jadi Di bibir aku bener-bener beda banget Dan Sadie ini Apa ya Untuk semua kulit Warna kulit tuh Jadi Beda-beda hasilnya Tapi bagus semua That's why I really love Sadie Nah yang aku suka berikutnya Adalah Sally Sally ini juga cakep banget Iya pokoknya warna kece-kece Nude-nude yang aman gitu deh Kalo Sally ini Lebih light Dan menurut aku Juga lebih coral Jadinya kalo di bibirnya aku Nih Ini Sally yang di bawah Dia kayak Pinkish-pinkish nude gitu Which is everyone's favorite Because you know Gak ada di dunia ini Yang gak bisa pull off Lipstick warna pinkish nude Jadi jelek gitu Enggak Semua orang cakep Kalo pake lipstick warna pinkish nude Buat temen-temen sekalian Roll over reaction A must try Cause it's really good I swear to god Oh by the way Lipstick ini memang liquid Lipstick Tapi Dia lebih creamy Dia gak terlalu made Yang bikin kering di bibir Makanya hasilnya Aku senengnya pake tuh Karena nyaman di bibir Gak bikin kering Tapi dia tetep transfer Kegeser dikit aja Di tangan Bisa transfer Atau minum Dia tetep bisa transfer Transfer Kalo abis makan pun Dia juga jadi hilang So Ini bukan Liquid lipstick yang tahan lama Yang made Kering banget tahan lama Enggak But still worth to try I mean it's cheap Dan Look at the pigmentation It's crazy Crazy amazing Beautiful Good job Roll over reaction I love your product so much Dan yang terakhir Maaf nih Eyeshadow lagi Aku tidak punya foundation Atau produk muka gitu Karena aku bener-bener selama sebulan Kan jerawatan parah Jadi aku gak mau nyoba-nyoba yang aneh-aneh Makanya aku lebih seneng Main-main mata aja Sekarang Main-main mata Sebenernya udah lama Aku punya Tapi aku reach out lagi Kembali Somehow Karena Biasanya kan kita suka gitu kan Palet-palet numpuk Terus pengen aku Aku secara teratur kan Aku puter kan Pemakaiannya gitu Jadi biar-biar Bisa kepake semua Nah aku lagi reach out banget Ke palet yang satu ini Ini all made Semuanya made Gak ada warna yang frosty Atau shimmery Dari Lorac Made Pro Jadi kayak versi kecilnya There you go All the perfect color That you can imagine For your life This is perfect for daily Aku pake ini buat daily Kecuali ke kampus Karena kalo kampus Aku gak pernah pake makeup mata Kecuali mascara Dan juga alis Tapi maksudnya For daily Like Ada meeting Atau mau pergi kemana Ada event apa Nah aku selalu pake ini French warnanya Bener-bener Neutralnya tuh aman Aku paling favoritnya nih Warna transisi Yang pink mauve ini Ini bagus banget Dan ini juga Pilihan-pilihan warnanya Adalah warna-warna yang oke banget Buat temen-temen semua Yang mau main aman Main aman dalam konteks Yang makeupnya gak mau aneh-aneh Pokoknya keliatan Mantesin aja gitu Kalo dateng ke event So this is a very good palette Untuk kalian semua Dan Lorac ini It has amazing quality Lorac ini adalah salah satu Yang paling aku suka banget Karena dia sangat gampang di blend Dan dia creamy banget Tapi falloutnya banyak Cuma fallout banyak itu adalah Salah satu alasan yang bagus sih Karena produknya tuh creamy banget So that's why fallout happens In tone apapun juga oke Ini juga harganya lebih murah Daripada beli yang versi panjang Yang gedenya itu Aku gak punya sih yang versi panjang itu Dan ini Compact Easy To carry Easy to travel with Gampang dibawa kemana-mana I recommend you To get this palette And that's it For my April favorites Sudah cukup ya Selesai untuk videonya kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Menyaksikan Mudah-mudahan Ada yang bermanfaat Atau ada yang bikin kalian penasaran Untuk cobain Nah ngomong-ngomong Sharing juga dong Yang jadi April favoritesnya Kalian bulan ini apa Langsung komen aja di bawah Siapa tau nanti Aku mau cari Yang kalian bilang Lagi jadi favorite itu banget Dan kalian recommend banget Buat aku coba Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye It's my hair Dan selesai sudah Untuk video April favorites Ini untuk Oh God Langsung deh Gue double chin Aku congel Aku pindahin Fokus Hai Hai Yang dinanti-nanti tiba Oke What Nantiin apa Nanti-nanti tiba 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 Nanti-nanti tiba